Ini ada orang yang, subhanallah, semoga Allah mengampuni Mencoba mengkritisi kaum Asyariah, rupanya dia fahamnya salah Ada orang yang ada di negeri ini, dia mengkritiki kaum Asyairah Mengatakan, apa itu Asyairah? Ngatur Allah, Allah wajib begini, wajib begitu Dia tidak faham, kita mengatakan sifat wajib bagi Allah, bukan wajib atas Allah Sifat wajib bagi Allah maknanya Sifat Allah adalah sangat banyak, sangat banyak tindak dia batasnya Kuncinya, rumusnya segala, sifat kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah adalah sifat Allah Ada pun yang dibahas para ulama dengan sifat 20 adalah sebagian daripada sifat-sifat Allah Dan dari sifat 20 tersebut memang sangat penting untuk dibahas secara detail dan khusus Karena dibalik itu ada hilaf-hilaf dari orang yang di luar Islam Atau orang-orang yang belum kenal Allah Maka pemantapan sifat tersebut ada punya misi pemahaman tentang ketuhanan Bagi orang yang belum kenal Tuhan, kenal Allah Dan masih banyak permasalahan-permasalahan khususnya di dalam akidah kaum muslimin itu sendiri Karena jika salah memahami sifat Allah Maka biarpun seperti seorang muslim bisa saja mereka di luar wilayah Islam Maka pemantapan sifat-sifat 20 itu sangat penting sekali Kita sudah masuk sifat yang ke-8 yaitu sifat irodah Makna irodah adalah Allah maha berkehendak Yang harus kita yakini bahwa Allah itu maha berkehendak Dan tidak ada apapun dan siapapun yang menghalangi kehendak Allah Dan semua yang terjadi di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah Sebagaimana firman Allah Yatakanlah wahai Nabi Muhammad siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah Jika dia menghendaki Jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian Atau jika dia menghendaki manfaat untuk kalian Kalau menghendaki kebaikan akan terjadi Menghendaki ketidakbaikan akan terjadi Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah Sungguh Allah maha mengatai apa yang kalian kerjakan Dan firman Allah Inna ma'amru iza arodha syai'an ayakulalah hukum fayakun Sungguhnya Allah dalam urusannya Segala urusannya Adalah apabila dia menghendaki sesuatu Cukuplah dengan berkata terhadap sesuatu tersebut Jadilah maka terjadilah ia Artinya segala yang diinginkan oleh Allah Pasti akan terwujud Kebalikan daripada sifat Ini adalah sifat karohah Artinya mustahil Allah itu terpaksa Mustahil Allah itu terpaksa Maksudnya mustahil Allah itu bersifat Terpaksa di dalam segala urusannya Atau mustahil bagi Allah Melakukan sesuatu tanpa kehendaknya sendiri Maka Tidak ada kewajiban bagi Allah Dan memang Allah tidak pernah ingkar Janji Sehingga dalam keyakinan kita Tidak ada kewajiban Allah Memasukkan ke neraka orang kafir Dan tidak ada kewajiban Allah Untuk memasukkan ke surga orang yang taat Sebab mengatakan kewajiban itu Memaksa Dan Allah maha berkehendak yang Allah lakukan Tidak ada atas dasar keterpaksaan Allah maha berkehendak Ingat Ini ada orang yang subhanallah Semoga Allah mengampuni Mencoba mengkritisi kaum Ash'ariyah Rupanya dia fahamnya salah Ada orang yang ada di negeri ini Dia mengkritiki kaum Ash'airah Mengatakan apa itu Ash'airah Mengatur Allah Allah wajib begini Wajib begitu Dia tidak faham Kita mengatakan sifat wajib bagi Allah Bukan wajib atas Allah Sifat wajib bagi Allah Maknanya Sifat-sifat yang harus kita yakini Bahwa saya ini wajib adanya Dimiliki oleh Allah Bukan kita mewajibkan kepada Allah Bukan kita mewajibkan kepada Allah Ada pun kalau Tadi kembali Allah memasukkan orang beriman ke surga Sesuai dengan janji Allah Tapi bukan kewajiban bagi Allah Allah bisa saja Memasukkan orang kafir ke neraka Tapi tidak Allah tidak Sudah Allah berfirman Orang kafir tidak masukkan ke surga Allah Sudah disebutkan Tapi kita tidak boleh mengatakan Wajib bagi Allah Memasukkan orang kafir ke neraka Kemudian Ada pembahasan Yang Cukup serius Dibahas oleh para ulama Bahwa Jika semua yang terjadi Di semesta ini Adalah atas kehendak Allah Lalu bagaimana Dengan apa yang selama ini Dilakukan oleh bangsa manusia Apakah seorang manusia Berbuat itu semua Atas kehendak Allah Atau tidak Tentunya jawabannya adalah Sesuai dengan Koidah tadi Bahwa semua yang terjadi Di semesta Adalah atas kehendak Allah Jadi semua yang terjadi Pada manusia Adalah atas kehendak Allah Kemudian akan berkembang Ada dua kutub ekstrim Yang pertama disebut dengan Istilah Jabariyah Biarpun kelompok itu Sampai hari ini juga Tidak tahu di mana tempatnya Yang jelas dinukil oleh Para pakar akidah Kemudian juga namanya Qadariyah Kemudian juga berkembang Menjadi Qomu'tazilah Atau Qadariyah Dan kemudian Mu'tazilah Tentunya Ini adalah Dialog Di antara para Pemikir Para ulama Pada zaman itu Kalau Jabariyah itu Mengatakan Bahwasannya Apa yang terjadi Kepada manusia ini Adalah Ya Allah yang memperlakukannya Kita tidak punya apa-apa Jadi kalau Ngapak apa Ya Allah Sebentarnya Kenapa yang ngapuk itu Karena Allah Allah menjadikan aku Begini Itu kehendak Allah Ini Qomu'jabariyah Sementara Qadariyah Mengatakan Agar orang Bertanggung jawab Dengan perilakunya Maka Dinisbatkan Kepada orang tersebut Aku bisa berbuat Aku bisa melakukan Ini atas kemauanku Ini sebetulnya Ini dua kutub ekstrim Yang satu Seolah Allah Menisbatkan Segala sesuatu Langsung kepada Allah Biarpun termasuk Dalam kemaksiatan Mengatakan Kenapa kamu Minuman keras Ya Allah Gitu Karena Allah Seolah-olah dia Menafikan kehendak Dalam dirinya Sehingga muncullah Kutub yang lain Bahasanya Harus bertanggung jawab Kalau kamu minum Minuman keras Berarti kamu harus Bertanggung jawab Karena itu kamu punya Kemauan Dari dirimu sendiri Ini adalah Perdebatan Akan tetapi Tentu Di antara Perdebatan Pakar-pakar Yang mengatas Namakan akidah Tentu ada Kesesatan di dalamnya Dan tentu nanti Akan muncul Akidah yang benar Nama perdebatan Kemudian Akidah kita Ahli sunnati wal jamaati Ash'ariyati Adalah Akidah yang Di tengah-tengah Di antara akidah Khairul umuri Awsatuhah Jadi adalah Tidak seperti jabariyah Juga tidak seperti Qadariyah Maka ada satu teori Di dalam Akidah Ahli sunnati wal jamaati Al-asy'ariyati Adalah yang sering disebut Dengan teori Al-kasm Kasab Jadi Seorang manusia itu Punya Punya peran Di dalam Pekerjaannya Dan pekerjaan Yang dia punya peran Dan kemauan itulah Nanti yang akan dihukum Oleh Allah Dan manusia itu Ada yang berbuat Dalam keadaan Dia berkehendak Dan berbuat Dalam keadaan Tidak berkehendak Sehingga Segala perbuatan Yang dilakukan oleh manusia Tanpa ada kehendak Dalam dirinya Maka Tidak akan dihukum Dan tidak dosa Maka Jika perbuatan yang dilakukan Atas kehendak Dari dalam dirinya Itulah yang akan dihukum Seorang manusia Melihat manusia yang lain Kemudian dia mengambil pisau Dan menusukkannya Lalu membunuhnya Tentu dosa Karena dia berkehendak Dia dengan sengaja Dengan kehendaknya Membunuh Tapi kalau dia naik motor Naik mobil Di jalan tol Yang sudah Tidak boleh manusia Berlulang di situ Dia lagi ngebut Tiba-tiba ada orangnya Berang ketabrak Dia tidak dosa Karena bukan atas Kehendaknya Atau seorang ibu Yang lagi nyusuin Yang lagi tidur Kemudian Ada seorang ibu Mungkin mencekik anaknya Dia dosa Karena dengan kehendaknya Tapi seorang ibu Yang tertidur Berbaring Lalu menindih Anaknya sampai mati Tidak dosa Karena tidak ada kehendak Dalam dirinya Ini bisa difahami Cuma bagaimana Menerapkan kehendak ini Atau memahami Kehendak manusia Di hadapan kehendak Allah Ini adalah dialog panjang Dalam akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Dijelaskan dalam Teori namanya Tari Al-Kasab Perbuatan manusia Yang didasari Atas kehendaknya Itulah yang akan Ditanya oleh Allah Akan tetapi Kan ada pertanyaan besar Bukankah tadi Sudah disebutkan Semua yang terjadi Pada manusia Adalah atas kehendak Allah Bukankah ini Kehendak Allah Kenapa manusia Dibawa-bawa Dalam dosa Ini Dibahas oleh Para ulama Maka teori Kasab ini Menyelesaikan Problem ini Dan tidak Semua orang Sampai faham Secara maksimal Tentang teori Kasab Sehingga Tetap saja Muncul pengingkaran Karena tidak Faham Dan teori Kasab adalah Teori yang sangat Indah sekali Agar orang punya tanggung jawab Di sisi lain Juga tidak lupa Bahwasanya Disana ada kuasa Dan kehendak Allah Maka Perdebatan panjang Tentang teori Kasab Itu Bisa disimbulkan Dalam makna Berikut ini Anda bisa Mencermati Kalimat berikut ini Sederhana Tapi itu akan Memahamkan Anda Tentang teori Kasab tersebut Bunyinya begini Allah Maha berkandak Itu kan rumus Itu koidah pertama Atas segala yang terjadi Jadi tidak ada yang terjadi Di semesta Kecuali kehendak Allah Ada burung Terbang Kemudian ada burung Ditembak Dunia Semua terjadi Atas kehendak Allah Jika Allah tidak mengendaki Tidak akan terjadi Lalu ada manusia Yang punya kehendak Lalu bagaimana Kehendak manusia Di hadapan kehendak Allah Kalau manusia Berdatakan kehendak Di luar kehendak Allah Tidak mungkin Makanya teori kasab itu Begini bunyinya Sederhananya Allah Menghendaki Manusia Untuk berkehendak Maka Manusia Setelah itu Berkehendak Dan atas Kehendak Manusia Inilah Dia akan dihukum Oleh Allah Kalau Allah Tidak menghendaki Manusia untuk berkehendak Tidak akan Berkehendak Dia Karena Allah Menghendaki Manusia itu Berkehendak Maka dia Berkehendak Maka atas Kehendaknya Inilah Allah Akan hukum Dia Anda yang hobi Makan sate Sehingga Anda makan Sate Dengan kehendak Anda Tapi kehendak Anda Kemauan Anda Selera Anda Bisa dicabut Ditawari sate Tidak mau Sama sekali Kenapa lagi Demam dia Ada orang Biasanya hobi Jalan-jalan Berkehendak Terus Keinginan Jalan-jalan Tiba suatu ketika Dihentikan Allah-Allah Tidak berkehendak Jadi Allah Menghendakimu Berkehendak Sehingga Engkau Bisa berkehendak Kalau Allah Tidak menghendakimu Berkehendak Maka Engkau Tidak akan Berkehendak Maka Atas dasar Kehendakmu Inilah Engkau akan Dihukum Jika ada Seorang ibu Yang berbaring Pindah tempat Lalu menindih Anaknya Lalu meninggal Itu adalah Kehendak Allah Tapi seorang ibu Saat itu Tidak berkehendak Kalau ditanya Ibu bunuh Tidak Saya tidak Menghendaki itu Karena dia memang Tidak berkehendak Tapi terjadi Atas kehendak Allah Ingat Maka yang Dihukum Adalah Jika Seorang manusia Melakukan Atas kehendaknya Dan dia berkehendak Karena Allah Menghendaki Dia berkehendak Maka Dia berkehendak Sehingga Dia akan Ditanya Atas dasar Kehendaknya Dia Itu kalimat Yang sederhana Kalau anda renungi Sehingga Apa yang terjadi Pada manusia Jika tidak Atas kehendaknya Maka Dia tidak Dosa Na'udzubillah Perempuan Diperkosa Atau Seorang buahnya Makanya Dalam Mukrah Ikrah Dipaksa Dia melakukan Bukan atas Kehendaknya Maka Dia tidak Dosa Karena Dia melakukan Bukan atas Kehendaknya Dia tidak Berganda Tidak Menginginkan Seperti itu Jadi sederhananya Ini biasanya Dibahas dengan Panjang Lebar Tapi Bisa saja Kita menyimpulkan Dengan kesimpulan Yang tadi InsyaAllah Maka Anda bertanggung jawab Dengan apa yang Anda lakukan Jangan Mengatakan Nah Ini dari Allah Makanya Ada orang Biasanya Sok Pasrah Kepada Allah Ditanya Kenapa Begini Allah Kenapa Kau begitu Allah Kenapa Kau melakukan Kau minum Minuman Keras Ya Karena Allah Begini Oke Kenapa Kau Mabuk Ya Karena Allah Menjadikan Saya Begini Ini Ini adalah Jabariah Tidak Benar Seperti Ambil Saja Palu Pukul Jidat Lalu Dia Tanya Kenapa Kau Pukul Aku Ya Allah Mengendaki Saya Begini Itu Adalah Main Cuman Kita Masalah Jabariah Sendiri Apakah Betul Ada Keyakinan Yang Seperti Itu Kalau Kaudariah Memang Punya Maksud Bahwasanya Semua Manusia Harus Punya Tanggung jawab Kalau Jabariah Itu Ada Yang Mengatakan Bahwasanya Pada Dasarnya Jabariah Itu Bukan Se-Ekstrim Itu Lalu Menisbatkan Zina Kepada Allah Dan Tidak Akan Tapi Ada Yang Mengatakan Berangkat Dari Kesolehan Jadi Seorang Hamba Yang Didadah Melakukan Kebaikan Dia Tidak Berani Menisbatkan Semuanya Kepada Dirinya Dia Bisa Sujud Dia Mengatakan Itu Dari Allah Aku Bisa Salat Karena Dari Allah Dia Bisa Berani Dia Menisbatkan Pekerjaan Baik Yang Dilakukan Kepada Dirinya Dan Dia Sadar Setiap Saat Dia Mengatakan Kepada Mulai Allah Aku Mengabdi Dan Kepada Allah Aku Mohon Pertolongan Tidak Ada Seorang Hamba Berder Masa Rupiah Kecuali Dikendaki Oleh Allah Maka Di Saat Dia Berbuat Baik Selalu Mengatakan Ini Dari Allah Sebetulnya Sampai Batas Disini Cuma Disana Ada Penyelewengan Di Saat Berpindah Kepada Masalah Dosa Kemudian Ditambah Allah Padahal Beliau Mengatakan Di dalam Kebaikan Saja Bukan Di dalam Urusan Masalah Dosa Terjadi Penyelewengan Setelah Itu Gimana Kalau Melakukan Maksiat Didisbatkan Juga Kepada Allah Tidak Kepada Genda Dirinya Sendiri Ini Adalah Sekelumit Atau Ilustrasi Tentang Masalah Jabariyah Makanya Tentang Jabari Sendiri Hanya Kita Tidak Menemukannya Sebab Semua Orang Mengerti Kalau Dia Bertanggung Jawab Sehingga Ada Undang Undang Bahkan Yang Tidak Kenal Allah Pun Ada Unggang Orang Bertanggung Jawab Dengan Perbuatannya Sehingga Ada Orang Kila Tidak Ini Kan Ada Dalam Dunia Hukum Maka Masa Ada Muncul Orang Seperti Jabariyah Ini Betulkah Ada Orang Sekarang Orang Yang Tidak Kenal Allah Pun Ngerti Mana Tanggung Jawab Sehingga Ada Undang Undang Hukum Seperti Itu Baik Makanya Paling Tepat Pemahaman Yang Dihadirkan Oleh Pemahaman Akidah Al-Sunnati Wal-Jamaati Al-Ash'ariyati Tentang Teori Kasab Tersebut Anda Bertanggung Jawab Tengah Apa Yang Anda Lakukan Anda Harus Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Anda Lakukan Yang Anda Lakukan Dengan Kehanda Anda Dengan Kesadaran Anda Wallahu A'lam Bis Soab Al-Sahab Al-Sahab